Pemirsa memperhatinkan terungkap sejumlah siswi SD di situ Bondo, Jawa Timur nekat menyakiti diri sendiri. Ironis, aksi ini dilakukan karena mengikuti tren di media sosial. Belasan siswi SD di situ Bondo, Jawa Timur diketahui nekat melakukan aksi menyayat tangannya sendiri. Aksi ini dilakukan lantaran mengikuti tren di media sosial. Mereka nekat menggores lengan tangannya sendiri menggunakan alat kesehatan jenis GDST yang dibeli dari pedagang keliling. Peristiwa ini terungkap bermula ditemukannya lengan salah seorang siswi yang dipenuhi luka goresan yang tidak wajar. Sehingga guru melaporkan kepada kepala sekolah. Alhamdulillah dengan sekolah yang awal itu sudah ditindaklanjuti beneran. Contohnya mungkin salah satunya ngundang orang tua juga ketika dilakukan semacam, bukan sweeping sih, semacam dilihat semua. Ternyata hanya beberapa anak di sekolah lain juga seperti itu. Dan mereka kerjasama orang tua juga. Menurut psikolog, tindakan yang dilakukan anak-anak disebabkan kurangnya pengawasan orang tua maupun guru saat anak bermain gadget. Mereka menonton lewat gadgetnya, entah TikTok, entah Youtube, entah apapun itu. Nah, mereka menonton tanpa filter. Mereka menonton tanpa tahu bahwa ini bahaya atau tidak, ini pantas atau tidak, ini baik atau tidak. Nah, semua itu tanggung jawab orang-orang dewasa di sekitarnya. Selain melakukan koordinasi dengan orang tua sisri yang melukai tangannya, pihak sekolah juga bekerjasama dengan Dispendik Butsitu Bondo agar kejadian serupa tidak ditiru siswa lainnya. Dari Siti Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AI News, melaporkan.